Tapi syarat pernyataan cerai itu dikasih di pertengahan bulan Juni. Itu tahun berapa? 2020. Dan sekarang dia gugat lagi di bulan September-Oktober kurang lebih di kedinasan BNN. 2023 itu? 2023 dia gugat cerai saya lagi. Jadi yaudah emang dia jadi ibaratnya udah jatuh tadi 4 tangga pula jadi udah hadirte. Terus lagi saya harus di gak bisa ketemu sama anak-anak sekarang. Terus sekarang juga udah apa namanya digugat cerai. Udah saya udah pasra aja semuanya sekarang. Kalau tindakan terakhir yang dialamin ibu sama suami? Yang 2023 kemarin. Di banting dia memang kita yang temperamental. Jadi dia banting saya sampai ke sofa. Dia ngantam saya, dia cerai saya. Wah itu luar biasa lah. Tapi kan saya sampai detiknya temen-temen tau saya pasif aja. Ya kalau ditanya sama pihak Pak Anit dari BNN itu gak ada sedikitpun saya melakukan gugatan cerai. Betapa saya bertahangin sama rumah tangga ini walaupun sakit. Tapi ya kalau emang suami mau gugat cerai saya jalanin. Sekarang udah pemanggilan kedua tinggal nunggu keluar surat dari BNN buat proses perceraian aja nanti ke pengadilan. Saya sepasra itu sih. Saat ini ibu udah pisah rumah buat tahun? Saya udah pisah rumah 3 tahun setengah. Anak-anak kemana tuh Pak? Sempat yang diusir itu saya sempat ngontrak. Kemudian saya duplikat kunci rumah diem-diem supaya bisa masuk jati asih. Rumah saya yang dijatih asih sempat dan sekarang masih saya stay disitu nanti sambil nunggu saya agak tenang sedikit sambil saya cari. Kalau emang dia maunya seperti itu saya keluar ya. Ketiga anak ibu dimana sekarang? Dua sekarang sama dia. Kemarin diambil sama bapaknya. Sore-sore ada huru hara juga dari KK Ipar juga. Melakukan pengroyokan gitu ya jadi saya udah pasrah aja sih mas. Jadi nanti biar pengadilan yang proses saya cuma minta keadilan yang KDRT ini dia mendapatkan balasan. Dia mendapatkan hukuman sesuai apa yang dia perbuat. Boleh jelasin sedikit gak kak terkait yang kemarin ada pihak keluarga datang itu seperti apa? Melakukan pengroyokan saya dimaki-maki bahkan saya ada bukti rekamannya. Dia rekamannya seperti ini. Itu dilaporin juga? Enggak, saya udah cukup-cukup gak mau ada laporan nanti. Itu kronologinya gimana kak? Dia datang ke rumah lalu seperti apa? Asar. Asar itu saya lagi bersih-bersih rumah. Dia loncat dia manjat pager terus dia ngerusak pintu depan. Kemudian abis itu saya bukain. Yaudah terus abis itu udah-udah kayak gitu. Dia bawa segerombolan orang. Dia bawa keluarganya buat maki-maki saya. Saya pasrah di dalam kamar yaudah. Dia coba memancing emosi mungkin. Tapi saya tidak melakukan kekerasan apapun ya. Saya udah pasrah aja. Dijelaskan gak tujuannya apa kesitu? Maki-maki marah-marah. Dia bilang katanya kenapa masih bertahan. Dia bilang kenapa masih disini harusnya saya keluar dari rumah. Dia bilang katanya saya gak pantas disitu. Ya pokoknya dia marah-marah lah. Dia lebih kekeroyokan sih pak. Jadi sampai kemarin saya minta salah satu tim media. Terus ada juga dari pihak Mbak Binsa datang juga gitu. Sudah berapa lama menikah dengan saya? 2015. Dan dikarinnya ini tiga enak. Lima tahun pernikahan. Lima tahun pernikahan kita baik-baik aja. Kita adem-adem aja puncaknya. Puncaknya itu setelah lahiran anak ketiga. Saya juga dikhuset nafas sebab. Terkait nafas juga selamanya juga saya gak beran untuk. Harus sekian-sekian. Dia ngasih sehari lima puluh ribu juga saya terima. Sampai saya juga waktu itu pun tempatin cari kekurangan. Luar biasa berjuangnya. Jadi yaudah saya pasrah. Bahkan sampai detik ini pun tadi saya konfirmasi orang kepegawaian BNN. Ini kan udah gajian di tangan gue. Orang BNNnya bilang ini bukan wawonan saya untuk transfer. Yaudah saya bilang yaudah tapi setidaknya untuk hak anak dikasih. Statusnya sendiri pekerja di BNN sebagai apa? Staff PNS. Aperatur Sipil Negara. Tadinya dia intel. Intel bagian narkoba yang ngikut-ngikutin orang. Sekarang dia di bagian TPPU. Tindak bidana pun cucian uang. Bu tau gak bu kenapa setelah lima tahun itu sikapnya berubah bu? Orang ketiga? Sudah dibastikan ada orang ketiga. Orang ketiga kan banyak ya. Banyak ya kita meluas kalau kita berbicara orang ketiga. Bahkan keluarga pun juga orang ketiga. Tapi konteks dalam hal ini apa bu? Orang ketiganya bu. Perempuan simpenan kah atau? Sebelum menikah sama suami itu suami sudah ketahuan selingkuh sama tiga wanita. Sama orang Panamitra. Sama orang BNN sama saya. Kemudian akhirnya kita komitmen yuk. Kita perbaikin. Kita masuk ke jalur pernikahan. Saya gak tau ya kalau misalnya dia melakukan hal yang sama seperti dulu waktu sebelum menikah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.